Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil anamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrahli sadiri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafbahu qawli amma ba'du Jamaah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Pada kajian kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu kalam Yang pada kesempatan minggu lalu kita membahas tentang muqaddimah Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang akidah Dan membahas tentang al-ahkam al-akliyah Yaitu hukum-hukum akal Disini dikatakan oleh musanif Dalam baik syair ini Al-imam Ahmad Ad-Dardiri menjelaskan bahwa Yang akan dibahas di dalam kajian khuridatul bahiyah adalah akidah 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 Kalau diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Artinya adalah keyakinan Lebih spesifik Dikatakan bahwa akidah adalah hukum-hukum yang esensinya Harus diakini oleh umat Islam Ini apabila kita berbicara tentang akidah Islam Dicontohkan seperti Wujudnya Allah Kemudian Maha kuasanya Allah Maha mendengarnya Allah Maha melihatnya Allah Malaikat itu ada Muhammad adalah seorang nabi dan utusan Allah Dan lain sebagainya Contoh-contoh tadi yang saya sebutkan Merupakan hukum-hukum yang esensi dari hukum itu adalah Keyakinan Artinya harus kita yakini Dalam arti Apabila ada orang yang mengetahui Tentang Allah Tentang maha kuasanya Allah Tentang malaikat Tentang para nabi dan utusan Akan tetapi dia tidak meyakini Akan esensi itu Berarti dia tidak disebut orang yang mempunyai akidah Jadi yang dimaksud dengan akidah disini adalah Orang yang mengetahui tentang hukum-hukum tersebut Dan hukum-hukum itu bukan hanya sekedar diketahui Tapi hukum-hukum itu juga diakini Sehingga inilah yang disebut dengan akidah Dan tentu yang namanya akidah ini Merupakan salah satu dari tiga pilar Berdiri tegaknya agama Islam Dijelaskan oleh ulama bahwa Agama Islam itu akan tegak dengan tiga hal Yang pertama adalah akidah Ini adalah yang pertama dan yang paling utama Artinya Setiap ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam Baik itu ajaran yang bersifat fi'liyah Aktivitas keseharian kita Seperti sholat Zakat Puasa dan lain sebagainya Maupun aktivitas-aktivitas Yang hubungannya Ada hubungan sosial Atau yang kerap kali disebut dengan akhlak Ini akan sah dan akan keluar Akan muncul Pahalanya Apabila Amal-amal tersebut Didasari dengan akidah yang kuat Pilar yang kedua Di dalam tegaknya agama Islam adalah syariat Atau yang sering kali Kita kenal dengan istilah fi'kih Pasti Jamaah-jamaah sekalian Bapak-bapak sekalian Pernah dengar ya istilah fi'kih ya Fi'kih itu merupakan salah satu pilar dari agama Islam Artinya seseorang itu tidak akan dikatakan sempurna Agama Islamnya Dia memeluk agama Islam tidak disebut Orang yang sempurna memeluk agama Islam Apabila satu Dia tidak mempunyai akidah Yang kedua Dia tidak bisa Melaksanakan Hukum-hukum syariat Yang terkandung di dalam Permasalahan-permasalahan fi'kih ya Kemudian yang ketiga Agama Islam ini Akan menjadi tegak Apabila Disempurnakan Dengan yang namanya akhlak Atau yang sering kali kita kenal dengan istilah tasawuf Adab Itu adalah Salah satu pilar dari agama Islam Jadi tiga hal itu yang mendasari Keislaman seseorang Satu akidah Dan ini adalah yang paling utama Apabila tidak ada akidah Maka Pondasi-pondasi agama Islam yang lain Dan bangunan-bangunan agama Islam yang lain Akan runtuh Karena akidah ini adalah Pondasi Semakin kokoh fondasinya Maka semakin kuat Bangunan keislamannya Yang kedua adalah Syariat Atau yang kita kenal dengan fi'kih Dan yang ketiga adalah Akhlak Atau yang sering kali Mashhur Disebut dengan istilah Tasawuf Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Permasalahan akidah Merupakan permasalahan yang paling urgent Sehingga Saking urgennya permasalahan akidah Akidah ini tidak ada perbedaan Antara akidah yang dibawa oleh Nabi satu Dengan Nabi yang lain Nabi Adam membawa akidah yang sama Dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Nabi Idris membawa akidah yang sama Dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Dan seluruh para Nabi-Nabi Allah Membawa akidah yang sama Dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Ini yang mungkin oleh sebagian kalangan Disebut bahwa agama itu satu Apa maksudnya agama itu satu? Agama itu satu Artinya dalam segi akidah Karena saking pentingnya Permasalahan akidah ini Maka akidah itu Tidak ada yang berubah Dari satu Nabi dengan Nabi yang lain Dari satu utusan dengan utusan yang lain Semuanya akidahnya adalah sama Yaitu akidah tawhid Ada pun permasalahan syariat Maka syariat itu Tentu disesuaikan dengan Keadaan Dari sosial masyarakat Dimana seorang utusan itu Diperintahkan oleh Allah Untuk menyampaikan risalah Maka Kalau di dalam syariat Ini kita akan menemukan perbedaan Syariat yang dibawa oleh Nabi Musa Tentu berbeda dengan syariat Syariat yang dibawa Nabi Ibrahim Syariat yang dibawa Nabi Ibrahim Tentu berbeda dengan syariat Yang dibawa oleh Nabi Isa Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa Tentu berbeda dengan syariat Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Jadi Di dalam Mukaddimah ini Kita dijelaskan Oleh Al-Imam Ahmad Ad-Dardiri Bahwa Yang akan kita kaji Dan akan kita bahas Di dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah Ini adalah Permasalahan Akidah Hadirin Jamaah sekalian Yang dimuliakan Allah Oleh sebab itu Mengapa Di dalam Banyak Karangan Dan di dalam Banyak kesempatan Para ulama Seringkali Menyampaikan bahwa Awal wajibin Yaitu Kewajiban yang Pertama kali Harus dilakukan Oleh orang mukallaf Adalah Membenarkan Akidahnya Menjadikan Akidah dan Keyakinannya Tentang agama Islam Tentang Allah Tentang Rasulullah Dan tentang Doktrin-doktrin Agama Islam ini Harus didahulukan Dan harus dipelajari Lebih awal Sebelum dia Mempelajari Sholat Dan aktivitas-aktivitas Syariat lainnya Jamaah Hadirin sekalian Yang dimuliakan Allah Dari Apa yang saya Paparkan tadi Menjadi jelas Bagi kita Bahwa Akidah merupakan Hal yang paling Utama di dalam Agama Islam Oleh sebab itu Banyak ulama-ulama kita Ahlu sunnah wal jamaah Mengatakan Bahwa Awal wajibin Alal insan Hua Ya'tiqad Annallaha ta'ala Mawjudun Ila akhirihi Pertama kali Hal yang diwajibkan Oleh Allah Bagi orang mukallaf Adalah Meyakini Dan membenarkan Keyakinan-keyakinan Dia tentang Allah Membenarkan Keyakinan-keyakinan Dia tentang Rasulullah Atau nubuah Dan membenarkan Keyakinan-keyakinan Dia tentang Doktrin-doktrin Agama Islam Salah satu Hal yang Melatar belakangi Dan yang Menginspirasi Apa yang disampaikan Oleh ulama tadi Adalah Hadis Yang diriwayatkan Oleh Rasulullah Yang Di kalangan Ahlul hadis Terkenal dengan Hadis Jibril Bahwa suatu ketika Malika Jibril Pernah turun Kemadinah Menemui Rasulullah Dalam Menyerupai Seseorang Yang tidak Dikenal sama sekali Oleh para sahabat Dan beliau Malika Jibril Menanyakan Empat hal Yang empat hal Ini adalah Pilar dari Agama Islam Yang pertama Adalah Menanyakan Tentang Mal'iman Yang iman itu Saat ini Kita kaji Yaitu iman Yang berhubungan Dengan keyakinan Atau yang berhubungan Dengan akidah Kemudian Malika Jibril Menanyakan Wamal Islam Islam inilah Yang dimaksud Oleh ulama Dengan syariat Aktivitas-aktivitas Syariat Atau aktivitas-aktivitas Keagamaan Seperti Salat Puasa Zakat Haji Dan lain sebagainya Kemudian Malika Jibril Menanyakan Wamal Ihsan Ihsan inilah Yang Oleh ulama Kemudian Diterjemahkan Dengan tasawuf Yaitu Yang terakhir Dalam hadith Jibril Malika Jibril Menanyakan Apa tanda-tandanya Hari kiamat Karena mengetahui Tanda-tanda Dari hari kiamat Itu juga Merupakan Salah satu Pilar Di dalam Agama Islam Jamaah Hadirin sekalian Yang dirahmati Allah Kiranya Kajian akidah ini Cukup jelas Saya sampaikan Dan semoga Kajian ini Benar-benar Menjadikan Inspirasi Bagi kita Untuk Memupuk Semangat Pada Diri kita Masing-masing Di dalam Mempelajari Akidah-akidah Dan keimanan Di dalam Agama Islam Wallahul muwafiq Ila kuwamit tarik Fumassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ila kuwamit tarik Time Ila kuwamit tarik What